Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, selamat datang di channel Langsamudera New Apa kabar semuanya? Saya berdoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun Amin, amin, Allah ma'amin Di kesempatan yang cerah ini Dan tepatnya saat ini saya berada di ground floor Dimana di wilayah ini adalah wilayah perluasan dari area Masjidil Haram yang baru Disini terlihat lampu-lampu mewah bergelantungan menghiasi langit-langit dari Masjidil ini sobat Dan kali ini saya akan mereview salah satu elektrisen yang berasal dari Indonesia Seperti apa kelanjutan dan keseruannya nanti Simak terus vlog ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya Selamat menyaksikan Halo sobat, seperti inilah suasana persiapan menjelang solatum ade Masjidil Haram Ini tepatnya adalah di ruang seremoni Dimana di ruang ini terdapat kubah yang sangat megah Dan bagusnya dari kubah ini adalah Bisa dibuka setiap saat jika ada keperluan mendadak Dan ini para pekerja kebersihan ini sedang membersihkan Lantai yang akan dipergunakan untuk solat jumat nanti sobat Semua digeser Untuk dipel menggunakan air Tidak hanya di tempat-tempat yang bagus untuk dibersihkan Ini di bawah-bawah pebatas pun juga Dikore-kore sobat Dan ini adalah elektrisen yang berasal dari Indonesia Ini namanya Bang Dirman ini Bang Dirman ini berasal dari Cianjur Jadi Lampu-lampu yang ada di ground floor ini tepatnya Dan umumnya di seluruh Masjidil Haram di area Samia ini Ada elektrisen dari Indonesia yang bisa dihandalkan Beliau sudah Bekerja di Masjidil Haram ini kurang lebih Dua tahun sobat Dua tahun untuk yang baru ya Tambah lagi Perpanjang kontraknya jadi lima tahun ini Halo Bang Dirman Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Bang Dirman suka duka kerja di Masjidil Haram ini? Ya, gak ada sukanya Semuanya sukanya, semua enak Alhamdulillah Bukan gak dukanya Ya, orang-orang kan Alhamdulillah kesempatan saya disini itu sangat Sangat senang sekali Orang-orang jarang Orang-orang terpilih Ya, ya, ya Ya, Alhamdulillah Bisa umroh tiap saat ya Sebelum masa-masa pandemi Dan Alhamdulillah Sudah haji Bang Dirman? Alhamdulillah Alhamdulillah ini sobat kita dari Indonesia ini Sudah berhaji Di usia yang relatif masih muda itu Sesuatu hal yang sangat luar biasa Sangat mujizat sekali Diberi kesempatan di usia yang sangat masih muda ini Bisa melaksanakan haji Yang gratis Yang gratis lagi Alhamdulillah Yang mau aja disini Oh, ya, ya, ya Alhamdulillah Dan kita lihat Ini adalah para pekerja Klinik servis Yang sangat rajin Membersihkan Lantai-lantai dari Masjidil Haram ini Setiap hari sobat Dulu lewat PT mana nih Bang Dirman Kalau boleh tahu Coba dijelaskan kepada para viewer Saya dulu Gak tahu sekarang Kalau saya dulu saya lewat PT PT Tipar Tipar Atmanko ya Yang gini Mana itu Pak saya itu Di Halim Halim, ya benar Oh, ya, ya Di Halim Alhamdulillah Di sana Kena biaya berapa itu Bang Dirman Ya, lumayan lah Gak terlalu mahal Cuma saya kena Rp. 7 jutaan lah Tujuh ya Antara Rp. 5 sampai Rp. 7 jutaan Ya, ya Mungkin sekitar Rp. 12 jutaan Oh, Rp. 12 jutaan Plus ini transportasi Plus konsumsi Ya, karena saya jauh Bukan dari Hmm, ya, ya Terus untuk masalah tes Kira-kira ada tes-tesannya kayak itu Di sana Pasti seleksinya lumayan ketat Ketat ya Oh, ya, ya Jadi ya Gak malu-maluin Misalkan dibawa ke sini Eh, ternyata gak bisa Itu kan Kita membawa nama Indonesia Jadi kita harus Benar-benar Kalau emang bisa Ya, bisa Kalau gak bisa Ya, kita ngomong gak bisa Dari awal ya Jadi Bang Dirman ini Lolos seleksi Pada tahun berapa ini Bang Dirman itu Saya 2018 Oh, 2018 Tes di sana ya Ya, awal Oh, Alhamdulillah Akhir, 2017 Akhir Oh, akhir ya Berapa temennya Bang Dirman waktu itu Ya, lumayan Banyak Banyak ada Mungkin 300-400 Ya, sekitar Kurang lebih Kurang lebih segitu Hmm, ya, ya Yang elektriknya ya Gak nyampe Segitu Cuma campur Campur dari Sekapel Pokoknya semua Dari sipil Sampai elektrik ya Ya Elektrik Baik itu Plumbing Dacting Hmm, ya, ya, ya Kebetulan saya Bagian listriknya Bagian listriknya Ini luar biasa Ya, ya, ya Alhamdulillah Sangat beruntung Sekali Ini sobat Ini kerjaannya Bang Dirman ini Yaitu maintenance Lampu-lampu Yang mewah ini sobat Jadi mulai dari Lampu Sampai kamera itu Kerjaannya Bang Dirman ini sobat Ya Main powernya Bang Dirman Dan Bang Dirman ini Di sini Bekerja sebagai Masul sobat Jadi Bang Dirman ini Mempunyai anggota Sekitar berapa Bang Dirman Alhamdulillah Sekitaran 7 orang 7 sampai 8 orang ya Dari Indonesia Khusus Grup Indonesia Tapi ada India juga Ada sekitaran 5 orang India 5 orang India Oh, ya, ya Itu Orang-orang baru itu Kalau di sini Sangat beruntung Sekali Bisa bekerja Sama leader Yang Sama-sama Indonesia Jadi bisa tahu Ini ya Maksud Nah, ya, ya Itu Langsung Bisa langsung Wah, enak sekali itu Orang-orang baru Bisa bekerja Sama orang-orang yang Satu grup Apalagi satu negara Dan biasanya Bang Dirman Untuk kendala Bekerja di Timur Tengah itu Masalah Bahasa Ya Gak ada kendala Cuman ya Mungkin untuk yang baru-baru itu Kendalnya di bahasa Di bahasa Untuk skill Insya Allah Semua juga Pekerja proyek ya Iya, karena kan Ibu-nya seke-seke itu Akan terbentuk di lapangan Yang penting kita punya Dasar-dasar awal Dan ngerti maksud Omongan dari tujuan Yang perintah kita Yang pastinya ya Hmm, iya, 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 iya Dan Alhamdulillah Itu fasilitasnya apa aja Bang Dirman Kerja di sini itu Yang kita dapatkan dari Company atau syarikat itu Alhamdulillah Apomodasi tempat tinggal Iya, iya, iya Transport Transport Makan Semuanya udah disediain Fasilitas yang Tidak tinggal Ada niat dan mau aja Kerjaan Oh, ya Alhamdulillah Itu Sangat luar biasa ini Berarti sambilan ini bisa Sukses dunia akhirat Di usia muda sambilan Insya Allah Amin, amin Yorobel, alamin Baik Bang Dirman Mungkin Cukup sekian dulu Interview kita kali ini Lalu sobat Seperti inilah Kehidupan Manpower yang dari Yang berasal dari Indonesia ini Dimana Beliau bekerja di Masjidil Haram ini Sudah lebih dari Dua tahun Dan mungkin Cukup sekian dulu Vlog ini saya buat Semoga vlog ini Bisa bermanfaat Dan bisa menambah Lawasan buat Saudaraku semua Dimanapun Anda berada Tak lupa Dari Mekal Mekaroma Saya doakan Semoga Saudaraku semua Tetap diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang umur Kelimpaan rizki Amin, amin Allahumma amin Sekian dulu Wabilahi Tafiq walitayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya